Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Rasulullah kita bersalawat Saya selaku dekan Fakultas Rasuluddin Adab dan Da'wah pada hari ini merasa gembira dan berbahagia Ingin menyampaikan terkait dengan salah satu program studi yang bernaung di bawah Fakultas Rasuluddin Adab dan Da'wah Yaitu program studi sejarah peradaban Islam Program studi ini berdiri sejak tahun 2016 berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Prodi SPI merupakan satu-satunya prodi di Sulawes Tengah yang skop kajiannya mengenai sejarah dan peradaban Islam Karenanya kelahiran prodi ini selain untuk mendukung transformasi Institut Agama Islam Negeri IAIN Menjadi Universitas Islam Negeri UIN Dato Karamapalu Juga sebagai wadah dalam mencetak sejarawan Muslim yang memiliki kesadaran dan kemampuan Dalam menjaga, membunyikan, dan mengembangkan kajian sejarah Islam dunia dan Indonesia tentunya secara khusus Prodi SPI menerima mahasiswa angkatan pertama pada tahun 2017 Yang mahasiswanya ketika itu baru berjumlah 17 orang Mahasiswa SPI berasal dari berbagai wilayah Tak hanya dari wilayah Sulawesi Namun juga berasal dari berbagai daerah lain Terutama dari Maluku Utara Sejak tahun 2018 Prodi SPI dikelola oleh ketua dan sekretaris program studi Yaitu Syahril SS MPD Sebagai ketua dan Muhammad Patri Arifin MTHI selaku sekretaris Namun pada tahun 2019 Ketua Prodi melanjutkan studi kejenjang doktoral Yang kemudian digantikan oleh Dr. Andi Ardiansa SE MPD Demikian gambaran singkat menyangkut profil Sejarah Peradaban Islam Semoga kita semuanya akan mendapatkan manfaat besar Dari hadirnya Prodi SPI tersebut Demikian terima kasih Wallahul Mu'afiq wa lakwa mitri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Visi dari Sejarah Peradaban Islam Adalah unggul dalam Sejarah Peradaban Islam Yang berbasis moderat Spiritualitas dan kearifan lokal Misi dari Sejarah Peradaban Islam Adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Berbasis interdisipliner Berbasis kearifan lokal Yang kedua adalah Mengembangkan penelitian dan publikasi ilmiah Yang berwawasan interdisipliner Dan berbasis kearifan lokal Misi yang ketiga Melaksanakan pengabdian masyarakat Yang berwawasan moderat Berbasis spiritualitas Misi yang keempat adalah Membangun kerjasama Yang berbasis Islam moderat Dan kearifan lokal Nama saya Utarian Rayani Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usludin Adab dan Dakwa Yayin Palu Angkatan 2017 Berbicara tentang jurusan saya Jurusan Sejarah Peradaban Islam Itu sangat asik Dikarenakan Selain belajar literasi Belajar dari bacaan-bacaan Kita juga bisa Kita melakukan studi tour Ketempat peninggalan-peninggalan sejarah Di jurusan Sejarah Peradaban Islam juga Melakukan kegiatan lapak buku Lapak buku itu Dilaksanakan di kampus Maupun di luar kampus Seperti di tempat-tempat umum Saya Iinzul Faiza Mahasiswa IAIN Palu Fakultas Usludin Adab dan Dakwa Jurusan Sejarah Peradaban Islam Di Fakultas Usludin Adab dan Dakwa Khususnya jurusan Sejarah Peradaban Islam Memiliki sistem informasi akademik Atau disingkat dengan siakat Dan juga memiliki laboratorium terpadu Lab komputer Dan juga perpustakaan fakultas Terima kasih